Halo semuanya, perkenalkan nama ku Oktavira Plastika, mahasiswa program studi ilmu sejarah Universitas Air Langka. Aku tinggal di Kertosono, salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan daerah tempat tinggalku, yaitu Kecamatan Kertosono. Kertosono merupakan kecamatan yang berada di wilayah bagian timur Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecamatan Kertosono berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri. Wilayah pertigaan berbatasan antara Kecamatan Kertosono dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri terkenal dengan nama Simpang 3 Mengkreng. Kecamatan Kertosono bisa dikatakan merupakan wilayah yang sangat strategis karena menjadi salah satu jalur utama antara Surabaya, Yogyakarta, juga Kediri dan Tulung Agung. Kertosono dilayani oleh Jalan Tol Transjawa melalui Gerbang Tol Bandar. RSUD Kertosono yang merupakan rumah sakit tipe C, serta stasiun Kertosono yang merupakan stasiun kelas besar, bahkan lebih besar dari stasiun Nganjuk yang merupakan stasiun yang terletak di ibu kota Kabupaten. Berbagai fasilitas yang ada di Kertosono ini bisa dikatakan sangat lengkap dan tidak lepas dari lokasinya yang sangat strategis apalagi untuk sebuah kecamatan yang berada jauh dari ibu kota Kabupaten. Karena hal itu juga, Kertosono seringkali disebut sebagai kota transit. Selain itu, hal menarik lainnya mengenai Kertosono adalah Kertosono juga berada di pinggir daerah aliran Sungai Brantas. Keberadaan Sungai Brantas bisa dikatakan menjadi salah satu unsur yang mendorong kemajuan kecamatan Kertosono. Seperti yang kita ketahui, transportasi kereta api sangat diandalkan untuk berbagai kegiatan vital pada masa Hindia-Belanda, seperti untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Jalur kereta api Kertosono di arah timur memiliki dua percabangan setelah melewati Sungai Brantas. Jalur lurus mengarah ke Surabaya, sedangkan jalur kanan mengarah ke Malang via Kediri atau Melita. Pada masa lalu, jalur percabangan ini sengaja dibangun di seberang Sungai Brantas agar menghemat biaya dengan tidak membangun dua jembatan. Setiap kereta dari arah Surabaya yang hendak menuju ke arah Blitar diharuskan untuk langsir dahulu di stasiun Kertosono. Jembatan kereta api tersebut dibangun di Kertosono pada tahun 1880. Sementara itu, jalur percabangan Surabaya dan Kediri Blitar ini sendiri dikendalikan melalui sebuah rumah sinyal yang terletak di sebelah timur Sungai Brantas. Percabangan ini di kemudian hari dijuluki sebagai simetri Kertosono. Pembangunan stasiun Kertosono telah direncanakan bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api lintas Surabaya-Madingi-Solo oleh Stats Purwagon atau SS. Stasiun ini dibuka pada 25 Juni 1881 bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api Sembung Kertosono. Kemudian pada 1 Oktober 1881, pembangunan jalur lintas Kertosono-Nganjuk telah selesai. Selanjutnya pada 13 Agustus 1882, jalur menuju Kediri juga selesai dibangun. Pada zaman Hindia-Belanda, stasiun ini dihubungkan dengan pabrik gula lestari yang letaknya berada di kecamatan Patian Rowo, tepatnya sebelah utara kecamatan Kertosono, melalui jalur lori sepanjang kurang lebih 5 km untuk keperluan angkutan tebu dan gula. Sisa jalur lori ini masih bisa dilihat di sekitar pintu depan stasiun Kertosono. Karena letaknya yang berada di dekat sungai berantas, maka dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan antara Kertosono dengan Kabupaten Kediri dan Jombang. Jembatan tersebut sering disebut sebagai jembatan lama oleh warga Kertosono. Hal ini tidak lain karena sebuah jembatan yang baru dibangun untuk menggantikan fungsi jembatan lama yang dibangun pada masa Hindia-Belanda tersebut untuk menghubungkan Kertosono dengan Jombang dan Kediri. Sebuah cerita beredar di masyarakat Kertosono mengenai bagaimana jembatan lama ini menjadi saksi dari sebuah pertempuran yang disebut sebagai Tretek Kertosono yang merupakan bahasa Jawa dari jembatan Kertosono. Menurut cerita, pada masa kekuasaan Hindia-Belanda, seorang pejuang bernama Bah Kerto terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Hindia-Belanda di jembatan lama Kertosono. Dari sinilah kemudian nama Kertosono diambil. Kini, jembatan tersebut tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan dikarenakan kondisinya yang sudah rusak berat dan menuki ke dalam. Aspal di jembatan ini juga sudah banyak yang bolong sehingga sangat berbahaya untuk dilewati. Sebuah pelang dipasang di jembatan sebagai penanda bahwa masyarakat dilarang untuk melintasi jembatan tersebut demi keamanan. Sementara itu, sebuah jembatan yang baru selesai dibangun dan kemudian diresmikan oleh Menteri Penerangan pada saat itu, yakni Harmoko, tepatnya pada April 1989. Jembatan baru tersebutlah yang masih dipergunakan hingga saat ini dan memiliki fungsi yang amat vital karena menjadi jalan utama Provinsi Jawa Timur yang menghubungkan banyak kota-kota besar. Nah, sekian sedikit cerita mengenai kecamatan Kertosono dan tempat bersejarahnya yang ada di sana. Tentunya masih banyak sekali cerita sejarah kecamatan Kertosono yang belum terungkap dan kita berharap dapat menggali lebih dalam lagi mengenai sejarah dari kecamatan Kertosono. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengenali kecamatan Kertosono. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton!